Darwin Núñez, Kapten Chaos telah menjadi sorotan perhatian sejak kedatangannya di Liverpool. Namun, dia menghadapi tantangan besar untuk memenuhi harapan sebagai pemain utama di klub. Núñez yang sebelumnya digadang-gadang dapat bersaing dengan Erling Haaland, namun nyatanya sampai saat ini Núñez tetap menjadi hiburan meski tak setajam Haaland. Aksi garang Núñez juga diimbangi dengan blunder-blunder fatal yang membuat banyak penggemar emosi ini menarik untuk diulas. Yuk simak rangkuman ulasan menghiburnya Núñez sebagai berikut. Kehebatan Haaland dalam mencetak gol diakui, namun Darwin Núñez memikat hati dengan bakatnya. Keunggulan Erling Haaland dalam mencetak gol telah diakui, tetapi Darwin Núñez berhasil memikat hati banyak orang dengan bakatnya yang unik. Di musim ini, Erling Haaland telah mencetak banyak gol dan bahkan memecahkan rekor. Namun Darwin Núñez dari Manchester City juga menarik perhatian dengan gaya permain yang tidak dapat diprediksi dan pesonanya yang menawan. Meskipun kesuksesan Haaland tidak dapat disanggal, Pep Guardiola menyarankan agar fokus media tidak hanya pada striker Norwegia tersebut. Sebaliknya, Núñez dengan penampilan yang fluktuaktif namun menghibur, tetap menjadi favorit para penggemar. Bakat unik Núñez di lapangan menambah kegembiraan yang berbeda dengan pendekatan klinis Haaland dalam mencetak gol. Meskipun Haaland menjadi dominan sebagai pencetak gol di Liga Premier, daya tarik dan ketidakpastian Núñez membuatnya menjadi pemain yang menonjol dalam dunia sepak bola. Dualitas Darwin Núñez, spektakuler di lapangan tapi juga jadi kapten kekacauan. Dalam dunia sepak bola yang seringkali penuh dengan kejutan, Darwin Núñez muncul sebagai pemain yang tidak bisa ditebak. Menciptakan momen-momen sensasional dan juga kegagalan yang mengesankan. Dengan biaya transfer yang tinggi mencapai 64 juta pound sterling, Núñez telah berhasil mendapatkan hati para penggemar Liverpool sekaligus menarik perhatian para pendukung tim lawan. Pertandingan terbarunya melawan Toulouse menjadi gambaran yang sempurna dari dualitas Núñez. Dengan sikap tenang dan kecepatan yang luar biasa, dia berhasil mengelabui Rasmus Nikolaisen sebelum melewati keeper lawan dengan Jordi. Namun saat momen tersebut tampak akan menjadi gol, tembakannya memantul dari tiang gawang yang menciptakan ketegangan yang sulit dilupakan. Namun tidak butuh waktu lama bagi Núñez untuk kembali membuat kejutan. Dalam pertandingan Piala Liga melawan Borne Mot, Núñez mencetak gol spektakuler dari sisi kiri lapangan. Namun aksi-aksinya yang kurang terkendali juga membuatnya dijuluki kapten kekacauan oleh legenda Liverpool Jemmy Carragher. Dualitas Darwin Núñez tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan luansa ketidakpastian yang membuatnya sulit diabaikan. Apakah dia akan mencetak gol brilian atau justru menciptakan kekacauan dalam pertandingan berikutnya? Satu hal yang pasti, Núñez adalah pemain yang selalu membawa warna dan drama pada setiap langkahnya di lapangan hijau. Dari pahlawan tiba-tiba jadi pecundang. Masih terdengar seperti sebuah kejutan melihat Darwin Núñez duduk di panggung cadangan dalam tiga pertandingan pembuka Liga Primer Liverpool. Namun, segalanya berubah setelah penampilan brilian sebagai pemain pengganti ketiga. Menghantarkan Liverpool meraih tiga poin dengan dua gol spektakuler di kemenangan 2-1 kontra Newcastle di ST James Park. Meskipun demikian, tempat Núñez sebagai starter masih belum pasti. Namun langkahnya menuju starting XI semakin terasa setelah aksi heroik di ST James Park. Cedera yang dialami oleh Gakbo dan pemain sayap Jota membuka jalan bagi Núñez. Meskipun dia sekembali ke starting line-up lawan Luton. Namun, momen kegagalan terjadi saat Núñez melewatkan peluang emas dan membiarkan Liverpool kehilangan poin potensial. Insiden ini menjadi sorotan, dipicu oleh komentar kritis termasuk dari Jose Enrique yang mempertanyakan kemampuan Núñez dalam menghadapi tantangan gelar. Perjalanan Núñez di Liverpool menjadi sorotan. Dari pahlawan yang mengangkat tim dari bangku cadangan hingga pertanyaan seputar kemampuannya memimpin dalam perburuan gelar. Darwin Núñez terlibat dalam semua hal. Meskipun menjadi sorotan setelah hasil imbang tak terduga satu-satu melawan tim yang baru saja dipromosikan. Darwin Núñez kembali menjadi sasaran kritik. Sejak penampilan pertamanya untuk Liverpool dalam pertandingan persahabatan melawan United musim panas lalu. Namun kekurangan yang lebih besar terlihat di Kenilworth Road bukanlah penyelesaian akhir Núñez, melainkan tantangan struktural yang dihadapi Liverpool. Meskipun sedang dalam proses pemulihan, struktur tim The Reds masih rentan, terutama di area pertahanan. Alexis McAllister, seorang gelandang serang diposisikan di depan empat back, meninggalkan pertahanan Liverpool rentan terhadap serangan balik lawan. Menurut analisis Jamie Carragher di Sky Sport, Liverpool masih memiliki dua posisi yang belum sepenuhnya tertutup untuk menantang gelar juara. Seorang pemain spesialis nomor enam dan seorang back serbaguna yang mampu menggantikan tren Alexander-Arnold. Meskipun Liverpool tidak membutuhkan penyerang nomor sembilan yang mencetak gol secara produktif secara teknis. Klopp menunjukkan bahwa Núñez membawa sesuatu yang berbeda dengan keterlibatannya dalam berbagai aspek permainan. Setelah pertandingan di Luton, Klopp menyebut, apa yang membuatnya sangat berbeda adalah dia terlibat dalam hampir semua hal, jadi itu bagus. Núñez tampaknya membawa dinamika yang berharga untuk skuad Liverpool musim ini. Dapatkah Klopp merubah Núñez? Klopp dihadapkan pada tugas memenangkan Darwin Núñez, yang mengakui performanya belum memenuhi harapan. Meskipun potensinya semakin terlihat, Núñez perlu lebih efektif dalam mencetak gol untuk mempertahankan posisinya sebagai nomor sembilan di Liverpool. Gedala dalam konversi peluang dan peluang besar menciptakan tantangan. Meskipun masih mentah, Núñez menunjukkan kemajuan dan potensi kelas dunia. Pertanyaannya, dapatkah Klopp menenangkan Kapten Kekacauan ini? Jawabannya tidak pasti, tetapi satu hal yang pasti. Núñez tetap menjadi karakter paling menarik di Liga Primer. Memberikan hiburan baik bagi penggemar maupun kritikusnya yang paling keras. Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!